Pemko Tanggerang Selatan melarang aparatur sipil negara menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi perayaan tahun baru 2024. Larangan tersebut tertuang melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tanggerang Selatan untuk para aparatur sipil negara. ASN yang menggunakan kendaraan dinas wajib mengantongi izin dari pemimpinan, sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi prosedur dalam menggunakan mobil dinas selama masa pelayanan kedinasan. Pemerintah kota Tanggerang Selatan meminta mobil dinas tidak digunakan dalam keperluan dan kebutuhan pengamanan malam pergantian tahun untuk dikembalikan ke masing-masing instansi dan kantong parkir pemerintah kota Tanggerang Selatan selama masa libur tahun baru. Jika kedapatan mobil dinas digunakan tanpa mengantongi izin, sanksi tegas bakal diperikan. Libur panjang Natal kemarin, sebelumnya kami sudah mengeluarkan surat edaran ke teman-teman yang pertama apabila akan pepergian supaya berhati-hati rumah yang ditinggalkan dan seterusnya termasuk penggunaan mobil dinas. Saya meminta mobil dinas tidak dibawa untuk pergi berlibur, dititipkan di gedung Pemkot, gedung parkir Pemkot. Diharapkan dengan adanya aturan ini bisa melatih kedisiplinan para ASN terutama dalam hal penggunaan kendaraan dinas. Arnil Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tanggerang Selatan.